Kemudian sekarang dibelokkan menjadi intoleran, menjadi apa semua, padahal pada waktu itu kita bukan intoleran. Kalau, kalau saja ulama-ulama yang tergabung dalam 212 mengeluarkan fatwa jihad, abis kalian. Takbir! Kita tuh gak pernah gitu loh, ngoyo-ngoyo, 2004 mesti gimana nih, 2004 mesti gimana nih, gak pernah tuh sama sekali. Buktikan bahwa Anies Baswedan layak memimpin Jakarta. Buktikan bahwa Anies Baswedan layak memimpin Republik Indonesia. Kalau ada pilgada tahun depan, kita kampanye pula. Tapi karena gak ada pilgada, ya sudah. Kita terusin aja kita sampai akhir gitu. Kalau kata-kata, aduh, tau gak ada lawannya. Cerdas dikit lah gitu loh, stop lah naransi-naransi yang justru kalimat-kalimatnya akan membuat terpecah belah bangsa ini. Gitu loh. Ini di sosial media saya katakan ya, kepada Anda yang suka mencaci umat Islam ya. Anda belum pernah merasakan bagaimana umat Islam marah. Kita selesaikan semua tugas, selesaikan semua janji-janji, dan kalau bisa melebihi dari semua yang dijanjikan. Anies berkomitmen melaksanakan semua janji kampanye. Kemenangan ini adalah kemenangan warga Jakarta. Maka kemenangan kemarin adalah kemenangan kecil. Kemenangan besarnya adalah terlaksanainya semua janji-janji. Terlaksanainya semua janji-janji. Kita selesaikan semua tugas, selesaikan semua janji-janji, dan kalau bisa melebihi dari semua yang dijanjikan. Rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak, mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Dulu janjinya apa ya? Dulu janjinya apa ya? Lupa ya? Ingat jantung! Lupa ya? Ingat jantung! Yang saya kecewakan yaitu DP 0 rupiah. Karena memang itu hanya untuk orang-orang yang mampu yang punya duit ya Pak. Kalau orang yang tidak mampu keberatan. Pak DP 0% itu benar-benar tidak ada. Saya belum punya rumah sama sekali dan saya tidak merasakannya. Kita kan bukan janji di bawah itu. Anies, kau kalau ngeles, aduh. Milenai-nya kebangetan. Dan akhirnya Jakarta lebih indah, lebih gembira rakyatnya, lebih happy rakyatnya. Situs arsitektur bergensi, Rethinking the Future, mengungkap contoh 10 kota yang dinilai memiliki perencanaan tata kota yang buruk. Salah satunya DKI Jakarta. Kemudian tata kotanya bagus, taman kotanya bagus, sungai-sungainya bersih dan wangi, ikan-ikan bisa hidup di sana. Dan kalau itu terjadi, saya kira masyarakat pasti berbahagia. Maju kotanya, bahagia warganya. Situs itu menjelaskan Jakarta memiliki tingkat kemacetan yang tinggi serta indeks udara yang tidak baik. Dan masalah ini sudah berlarut dalam perode yang lama namun tak bisa diselesaikan. Sehingga menunjukkan buruknya perencanaan infrastruktur sang ibu kota. Itu yang kita pikirin, bukan bagaimana nanti 2024 harus jadi presiden, siapa yang yang dukung, partai mana yang dukung. Saya ingin sampaikan bahwa kami di Jakarta ini, insya Allah akan terus menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Memang Anies ini susah mau dipojokkan. Aku ingat film Kumpu Panda, tapi kalau Anies Kumpu Lidah. Kita selesaikan semua tugas, selesaikan semua janji-janji dan kalau bisa melebihi dari semua yang dijanjikan. Pegusuran di Sunter Jaya jadi ramai karena janji Anies Baswedan saat kampanye tak bergusur warga. Janji ini yang ditagih warga Sunter. Lantaran warga Sunter yang digusur selain kehilangan hunian, juga hilangnya pekerjaan. Apalagi tak ada dialog dengan warga sebelum bergusuran. Pindah kemana? Soalnya disini pada nggak punya tempat. Ya jalan satu-satunya ya tetap bertahan. Anies waktu itu dibilang bukan bongkaran loh. Itu hanya sajam katanya. Operasi sajam. Yaudah dibiarkan aja. Eh nggak tanya besok-besoknya dibongkar, kita belum siap apa-apa. Sebabnya karena beliau memang berprestasi. 100 tokoh dunia yang cerdas. 100 tokoh dunia loh ya yang memilih. Surat edaran mendagri terkait perjalanan dinas keluar negeri bagi kepala daerah diterbitkan di tengah soratan publik terhadap kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Kolombia untuk menghadiri sejumlah forum. Sejumlah anggota DPR DKI Jakarta menilai Anies terlalu sering keluar negeri namun tak membawa hasil apa-apa bagi Jakarta. Pening ya gubernurnya, aduh menjadi terkenal. Tapi bukan karena prestasi, karena lesnya. Ya andai kata paman jadi dipercaya, ya jadi. Kalau nggak dipercaya nggak apa-apa, kok nggak ada masalah gitu loh. Kenapa ditakutin Indonesia masuk jurang kalau Anies yang jadi pemimpin, Indonesia jadi intoleran. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak bacus bakarja. Siapa yang intoleran? Apa Anies itu meresmikan gereja? Jaman Pak Anies lihatlah jaman ada karusel. Di mana gitu loh? Anies tidak ada hubungannya dengan 212. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya. Tepatnya, ini yang keempat kalinya. Monas menjadi tempat di mana semua berkumpul. Di mana gitu loh? Anies tidak ada hubungannya dengan 212. Di lapangan yang besar ini dikirimkan pesan bahwa jumlah bisa banyak. Ratusan ribu berkumpul dari seluruh penjuru. Dalam 212 itu, kita melindungi orang-orang Kristen yang mau ke gereja katedral. Ada yang nikah, kita payung, tau gak? Ini di sosial media saya katakan ya kepada anda yang suka mencaci umat Islam ya. Anda belum pernah merasakan bagaimana umat Islam marah. Kemudian sekarang dibelokkan menjadi intoleran, menjadi apa semua. Padahal pada waktu itu kita bukan intoleran. Masa FPI tak hanya menyerang, mereka memukul masa aliansi kebangsaan dengan berbagai cara. Bogo mentah, bambu, bahkan pengeras suara. Cara-cara kalian menyudutkan umat Islam justru akan membangkitkan kemarahan umat Islam. Dan anda tidak akan pernah tahu rasanya bagaimana kalau umat Islam sudah marah. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, jadi apa aja. Kita semua orang tolol dengan dia. Bicaranya gak bisa seperti anak-anak. Kemudian sekarang dibelokkan menjadi intoleran, menjadi apa semua. Padahal pada waktu itu kita bukan intoleran. Kalau, kalau saja ulama-ulama yang tergabung dalam 2-1-2 mengeluarkan fatwa jihad, habis kalian takbir. Of course itulah yang dicocok-cocokkan, dihubung-hubungkan. Padahal pada waktu itu kita bukan intoleran. Masa aliasi kebangsaan yang tak menduga penyerangan ini mencoba melindungi diri seadanya. Namun masa FPI tak berhenti menyerang. Alatan pengeras suara dihancurkan. Sepanduk dirusak dan dibagak. Dan anda tidak akan pernah tahu rasanya kalau umat Islam sudah marah. Satu kalimat fatwa jihad keluar dari pemimpin kami, habis kalian. Dan cerdas dikitlah gitu loh. Stop lah naransi-naransi yang justru kalimat-kalimatnya akan membuat terpecah belah bangsa ini. Gitu loh. Hari ini kita lagi memperang. Dan perang kita itu lebih bikin orang tua antum bangga. Antum berperang. Lihat Habibana Habibulia Jihad. Diopinikan sebagai orang jahat. Lihat, itu kita lawan. Itu sebagai simbol perjuangan. Tapi ini terlalu konsisten ya. Ucapan-ucapan yang memprovokasi emosional masyarakat dibalut dengan framing sedang terjadi kecurangan. Padahal kecurangan itu sendiri tidak pernah dapat dibuktikan oleh teman-teman di BPN. Terjun di medan peperangan itu saudara. Gunakan segala senjatamu saat ini. Itu umatnya Rasulullah di akhir zaman. Takbir. Kita bikin lagi FPI juga Front Pemersatu Islam. Kita bikin lagi Front Penyelamat Islam. Of course itulah yang dicocok-cocokkan, dihubung-hubungkan. Padahal pada waktu itu kita bukan intoleran. Andaikah Rasulullah ada di tengah kita. Mungkin sudah wajib kita ikut dalam perang hendak-perang badan ini.